Sekitar kalau nggak salah 9-an, 9-an lah itu, mas. Pokoknya dulu masih ikim. Sudah di depannya, kita mau ke sana, ke tempatnya Bakmi Acong. Langsung nggak salah ngisipin, kayak apa Bakmi Acongnya, karena ini katanya Ekin Daris juga udah lama banget. Yuk. Ini kalau ke kanan, ke Hartono Mall. Eh, Hartono Mall. Pak Mall, Pak Guam sekarang namanya. Ini jalurnya rame, karena pas jamnya buka puasa. Puter-puter. Nah, sebelah sana tuh yang baru pada parkiran, ayo. Aduh, ini Pak Acong, di sini nih. Nah, ini baru buka. Sampun buka, mas. Sampun buka, mas. Oh, ini. Antrian berapa, mas? Abis ini. Abis ini, siap. Mas, namanya kalau Pak Acong, ya, mas. Ya, ya. Mas, raknya itu, man, dari ini, mas. Ya, masak-masak. Sudah dari tahun berapa ya, mas? Tahun 2003. Di sini apa, sebelumnya tempat lain? Ini di depan itu. Di tengah-tengah? Di depan. Itu kan sebelum ini, belum obongkan tanah kosong. Oh, iya. Terus ada abnormal. Oh, terus jangan obong. Oh, dulu di tengah kan di situ? Oh, 2003. Hingga sini? Tahun? Hingga sini? 2014. 2014. 2014. Oh, oke. Ini karyawan apa keluarganya, mas? Karyawan, keluarga. Oh. Karyawan yang satu, apa-apa-apa yang juga. Ini menunya halal atau, mas? Halal, menunya halal. Tiga halal. Tiga halal. Waduh. Waduh. Ini efek spesial di sini apa, mas? Pakai basur, pakai ayam, pakai telur, pakai udang. Oh, itu seperti komplit? Iya. Terus itu kan ada pangsit, buah. Gorengnya maksudnya, mas? Pangsit, buah, goreng itu pangsit yang nanti direbus. Iya. Terus ditumis lagi, agak-agak nyemek gitu loh. Isinya juga sama, pakai basur, pakai ayam, pakai telur, pakai udang. Semua komplit, mas. Oh, jadi kayak... ...sapangsit gitu ya? Iya, tapi nanti kan agak-agak nyemek gitu loh. Oh, iya. Ini dandake apa nggak bisa? Kenapa? Mie. Bikin sendiri apa dandake? Bikin sendiri. Iya. Dari Anu? Aku nggak pernah bikin, maksudnya nggak pernah bikin, maksudnya nggak pernah bikin. Ya, saya cuma bikin sendiri. Oh. Pangsit juga bikin sendiri kok. Oh, berarti nggak Anu? Ngasih resep ke penggilingan gitu loh? Iya, kan ikut cakak ke dulu tuh mulai tahun 96, kalau nggak salah, 96. Oh. Masih dulu di depan hotel, kan di Son. Oh, masih Anu berarti ya? Masih ATM ya? Nggak, masih ATM. Dulu masih ikit. Belum, belum malu tuh. Iya, 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 iya. Nek, telurnya ayam semua ya, mas? Iya. Ayam semua nggak ada bebek? Nggak ada. Ini berarti modelnya oriental ya? Oriental. Mas, saya sehari, mie udah habis berapa kilo? Ya, rata-rata 10 kilo, 12 kilo. 10 kilo, 12 kilo? Iya. Kalau malam jatuh sama malam minggu 15. Oh, malam. Kalau bikin. Kalau bikin. Iya, iya, iya. Kalau hari biasa segitu tadi? Nek, nasi ini? Iya. Nasi ini? Nasinya malah rame baknenya karena nasinya. Oh, rame bakmi. Iya. Nasi bales 4 kilonan. Nasi goreng spesial. Iya. Widernya sama yang nggak spesial apa? Nggak pakai telur. Kalau spesial kan pakai telur. Kalau super spesial, atasnya tambah telur dadar. Oh, gitu? Iya, jadi double telur. Satu disampur, satu telurnya dagar, rambut-rambut. 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 Oh. Oh. Satu disampur, satu telurnya dagar. Itu tempatnya terbatas banget. Jadi nggak banyak. Mungkin kalau ini penuh, bisa pindah ke sebelah sana. Masih ada satu tempat lagi. Tapi kalau sana penuh juga, nah nggak tahu pindahnya kemana. Nah, ini kita tungguin. Tidak jadi semua. Cuma tinggal bak mie goreng aja yang belum. Ya, ini sudah datang semua menunya nih. Ada mie goreng spesial. Terus ada nasi goreng spesial. Ini pakai udang. Ada pangsir kuah goreng. Sama satu lagi, yummy komplit. Ini memang legendaris banget. Kata orang-orang ya. Aku belum pernah nyobain. Jadi ini mau nyobain. Kita cobain dari yummy-nya dulu ya. Yummy komplit-nya. Minya tadi katanya buat sendiri ya. Semuanya homemade. Bikin sendiri. Nggak dandake. Terus, minya ini nggak gepeng ya. Bulat, tapi kecil. Langsung kita cicipin minya dulu. Oh, iya lupa-lupa-lupa. Ini masih sama bakso, sama pangsir kuah juga. Ini bakso-nya. Terus, ini pangsir kuahnya. Oke, langsung kita cicipin dari minya dulu. Ini udah agak lama diemnya, jadi agak gumpal. Ini minya memang oriental banget taste-nya ya. Jadi taste yummy. Bukan taste mie ayam Jowo. Jadi gurih, asin. Tapi asinnya nggak asin banget. Enak. Ayamnya belum, ntar. Ayamnya sedikit manis. Nah, sekarang pangsir kuahnya. Wah, agak susah pangsir kuahnya. Enak cuma kulit manisnya. Walaupun kuah, agak keras ini. Baksonya enak kuahnya. Ini ada tong chai-nya. Terus, kuahnya gurih, sedikit asin. Kuahnya enak. Ini tapi kalau buat yang cari yummy model gurih, tapi cari yang gurih banget, ini nggak terlalu gurih. Sedengkan, tapi pas di lidah. Kita langsung ke pangsir kuah gorengnya ya. Ini pangsir kuah goreng itu maksudnya, pangsir kuah yang kayak tadi itu, yang warnanya putih itu digoreng. Jadi model kayak, apa ya? Kayak cap chai dan lain-lain gitu loh. Maksudnya dimasak pakai bumbu lagi. Ini kan pangsirnya sama, tapi yang dimasak pangsir kuah goreng ini, rasanya beda. Enak. Pangsir kuah goreng. Sampai sekarang, ini malah rekomitif nih, pangsir kuah gorengnya. Ini kulit pangsirnya lebih empuk daripada yang ada di kuahnya yummy. Ini atasnya masih dapet telur, sama masih dapet suwirang daging ayam. Jadi ini kayak makan bak mie goreng tanpa mie. Cuma pakai pangsir sama pakai uburambe-nya. Langsung ke, ya mie goreng spesial. Lanjut nih. Kalau spesial pasti ada udangnya. Ya mie goreng. Ini toppingnya telur, sayur, macem-macem. Ada dagingnya juga. Kita cobain mie-nya dulu aja. Ya mie goreng spesial. Ini kalau mie goreng spesialnya malah, kenapa ya? Bumbunya kurang nendang. Ini dominasinya gurih. Buruhin sama asin. Coba ya. Asin sambelnya. Sambelnya sambel model kayak gini ya. Sambel orange. Asin sambel disini. Aduk. Biar pedasnya rata sedikit. Ini makannya harusnya begitu langsung tersaji itu langsung dinikmati. Kalau udah lamaan kayak gini kayak tadi aku, harus nyuting-nyuting dulu jadinya agak ngempel. Ini kalau buat rasa mie goreng spesialnya lebih dominasi gurih sama asin. Terus pedasnya. Aduk sebab pedasnya sambelnya lebih banyak. Dominasinya cuma pedas aja. Kasih aca. Kasih aca. Ini kalau ancarnya lebih kayak cenderung cuma kayak sekedar timun aja. Jadi enggak ada asemnya, enggak ada fermentasinya. Mungkin kurang ya. Kurang lama fermentasinya mungkin. Nah, kita lanjut ke nasi goreng spesialnya. Jadi kalau spesial pakai telur, pakai udang. Terus kata bapaknya tadi, kata pacongnya tadi itu. Kalau ada spesial-spesial. Bener nggak ya? Nasi dapat tambahan telur lagi di atasnya. Tapi ini aku cuma yang spesial aja. Langsung cobain. Suapan pertama. Ini kalau nasi goreng spesialnya. Bentar. Tadi kok rasanya asin tapi hilang ya? Setelah beberapa kali tadi cipin, rasanya dominasinya gurih. Jadi enggak ada asin sama manis. Kasih tangsitnya. Tangsit kuah goreng. Tapi ini dagingnya, ayamnya sama telurnya lumayan membantu meningkatkan rasa. Ini semua manisnya. Dominasinya gurih asin. Nah, udah nih tinggal bayar. Sampun mbak. Tidak. Tintas. Tagak kuris lah. Tidak. Tidak bisa. Itu tadi sudah dari tempatnya Pak Acong. Yummy Ayam. Jakarta Pak Acong. Ini tastenya. Dominasinya gurih asin. Jadi kalau kalian cari yang manis, ini enggak cocok. Tapi kalau aku dari semuanya tadi, paling cocok sama yang pangsit kuah goreng. Wah, itu just recommended banget. Kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa dikasih jempol. Senang banget kalau kalian mau share video ini ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa, yang belum subscribe bisa subscribe di bawah ini. Karena dengan subscribe, kalian bakal dapat informasi kulineran terbaru. Sampai ke belusuk-belusuan ke pelosok desa. Terima kasih sudah nonton.